Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut 2024 yang tengah berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara masih menyisakan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketidakpastian jadwal pertandingan yang hingga kini masih sering berubah. Ketua Satlak Jabar Yun Yun Yudiana menjelaskan perubahan jadwal ini memang cukup mengganggu terutama terkait dengan kesiapan venue di Aceh. Beberapa venue yang seharusnya sudah siap ternyata masih dalam tahap penyelesaian. Selain itu ada juga perubahan terkait penempatan cabang olahraga tertentu. Perubahan jadwal ini cukup mempengaruhi persiapan atlet. Pihaknya harus lebih fleksibel dan siap menghadapi segala kemungkinan. Secara umum atlet Jawa Barat siap semangat dan fokus untuk meraih prestasi terbaik. Perubahan bahkan sampai tanggal 23 Agustus masih ada perubahan jadwal pertandingan. Nah kemungkinan ini terkait dengan kesiapan luar rumah khususnya di Aceh. Dan mungkin pula terkait dengan masalah penyelesaian atau kesiapan venue. Ketika venue di tempat A katakanlah begitu, tidak akan selesai gitu ya. Cabar itu harus beralih ke venue yang lainnya. Karena otomatis akan mengubah jadwal pertandingan. Karena dalam satu venue ada dua cabang olahraga. Itu sudah ada yang terjadi. Yun Yun pun mengatakan sudah menyiapkan beberapa skenario terkait perubahan jadwal ini. Termasuk penyesuaian akomodasi. Pihaknya ingin memastikan bahwa atlet Jawa Barat tetap mendapatkan fasilitas yang terbaik. Meskipun ada beberapa kendala, Yun Yun optimis bahwa atlet Jawa Barat dapat mengatasi semua tantangan ini dan meraih prestasi terbaik. Akomodasi yang tidak representasi buat atlet kita, ya kita siapkan. Akomodasi itu datang di Jawa Barat sudah siap semuanya. Pihaknya yakin bahwa atlet Jawa Barat memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Hermanto Siddiq, Bandung TV